Intro RCL 95.7 kami ada bersama anda Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sobat RCL Semoga lagi hadir bersama saya Kamerian Orin Dan kru RCL yang bertugas hari ini Dalam program Bincang Sehat Bersama RSUD Palabuhan Ratu Dan kali ini kita mengangkat tema Dalam berlangkah World Struck Day 2023 Beran dan struk, kenali dan kendalikan struk Dan kita pun akan berbincang Bersama dokter-dokter yang bertugas Di rumah sakit umum daerah Palabuhan Ratu Ada dokter Inge Angelika Sigit SPN Dan juga ada dokter Bambang Bayu Herlambang SPN Selaku dokter spesialis Arab pada RSUD Palabuhan Ratu Selamat pagi para dokter Selamat pagi Semangat ya dok Semangat Oke luar biasa dokter Inge dan dokter Bambang Kita berkesempatan berbincang Dalam bincang sehat pada kali ini Dalam rangka World Struck Day 2023 Dan kita akan ini akan membahas Seperti penyakit struk Bagaimana penyebabnya Dan juga gejala seperti apa Kecegahannya pun seperti apa dokter Dan mungkin masyarakat di Keputin Suka Bumi Dokter belum mengetahui ya Secara mendetail Karena mereka tuh Mereka saya sendiri ya Yang secara awam Hanya tahu kalau misalnya Ketika kita terjadi itu Nanti awas jadi struk gitu ya Mungkin disini ada penyebab-penyebabnya Dan juga pengen tahu lebih dalam Sebenarnya yang pertama itu Kalau penyakit struk itu apa sih dokter Boleh dokter ingat dokter Bambang Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk semua Sahabat RCL Sahabat RCL dimanapun berada Terutama di Kabupaten Suka Bumi Perkenalkan kami dari Staf Dokter Spesialis Arab Di Pelabuhan Ratu Saya dokter Bambang Ini senior saya dokter Inge Jadi sesuai dengan tema kita Greater dan struk Kenali dan kenaikan struk Jadi Tak kenal makata saya Oke betul sekali Jadi kita harus tahu dulu Apa itu struk Betul Tadi yang sebagian besar Seperti itu Jatuh struk Betul sekali Jatuh mikir struk gitu Padahal belum tentu struk ya Jadi struk itu adalah suatu Tanda dan gejala Yang mengenai pembuluh darah otak Yang terjadi secara tiba-tiba Dan dia berlangsung selama satu hari Jadi kadang-kadang ada orang bilang Gejala struk Bisa tuh Kalau misalnya dia Ada gejala kaya struk Gak sampai satu hari sembuh Itu bisa gejala struk Alhamdulillah itu maya Gak jadi struk Cuman itu udah warning tuh Hati-hati Kedepannya bisa struk Kebenaran tuh gitu Atau Seseorang yang tiba-tiba Tidak sadar Dan menyebabkan kematian Tanpa penyebab lain yang jelas Selain kemungkinan Adanya gangguan di pembuluh darah otak Dan gejala dan tandanya Yang paling sering itu Biasanya kita singkat dengan FAS ya FAS 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 F itu face Wajah Biasanya Ingat Struk itu pasti mendadak Pasti mendadak Oh jadi struk itu memang Pasti mendadak Terjadinya ya Betul Kalau bukan mendadak Itu Belum terus struk Bisa juga sih struk juga Cuman biasanya sih Sebagian besar pasti mendadak Yang pertama gejala di wajah Tadi ya face Jadi tiba-tiba orang Biasanya mukanya jadi mencong Itu hati-hati Tiba-tiba kayak mencong ke karang Dari kiri gitu ya Itu Bengok kelihatannya simetris ya Itu satu Yang kedua Arm Jadi ini lengan atau kaki Biasanya sebelah Tiba-tiba sebelah menjadi lumpuh Berat Yang ketiga Speech Bicaranya jadi berubah Betul Suaranya jadi Tiba-tiba korero Atau jadi sengau Gitu ya Tati itu struk Yang terakhir T Apa ini T itu Pas T nya Apa sih Belum saya Yang T itu apa T Boleh ditambahin oleh dokter ini Ya saya tambahkan sedikit Ya jadi memang betul Kata dokter Bambang Jadi intinya Kalau struk itu Adanya gangguan Atau divisi Neurologis ya Itu terjadi secara mendadak Dan lebih dari 24 jam Dan semata-mata Karena Adanya Penyakit Pemburu darah otak Ya Dan betul tadi dokter Bambang sudah cerita Denang fast ya Dan di kita sendiri Di Kemenkes juga sudah mengeluarkan Yang lebih familiar mungkin dengan kita Yang disebut dengan Segera ke RS Ya Senya sendiri adalah Senyumnya tidak simetris ya Mungkin orang lebih melihat adalah Mulut mencong mungkin ya Salah satu sisi ya Kemudian juga Ada disebut Ge Ge nya ini adalah gerakannya Ya Yang lumpuh sebelah Ya Lumpuh sebelah Jadi itu orang melihat Oh kenapa saya Yang kiri lebih lemah Dibanding yang kanan Ataupun sebaliknya Ya Satu sisi tubuh Kemudian rak Biasanya dia Bicaranya Nah bicaranya ini Dia bisa Velo Atau relo Atau Bisa jadi Dia tidak bisa bicara Sama sekali ya Atau dia tidak mengerti Pembicaraan Bisa seperti itu ya Kemudian Ranya apa nih Kanya sendiri adalah kebas Baal kesemutan Sisi tubuh Ya Kemudian Kalau untuk S nya apa Nah ini juga kita Sakit kepala hebat Oh Jadi sakit kepala hebat Yang tidak pernah Dirasakan Seumur hidupnya Biasanya demikian Dan secara mendadak Bentunya Kemudian bisa disitu Ada Gangguan koordinasi Jadi hilang keseimbangan Atau dia vertigo Ya Pusing berputar Itu merupakan Bagian dari Gijalah seru Termasuk di dalamnya Ada rabun Ya Penglihatan yang Tiba-tiba Menurun secara Tiba-tiba Bukan ini ya Bukan yang Tidak bisa membaca Atau melihat secara Jalat-jalat gaul ya Tapi ini tiba-tiba Selanjutnya 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 Oke Berarti memang Tadi ada beberapa Gijalahnya Segera ke RS Pas ini secara Internasional Kemudian Di kita sendiri Sudah dikeluarkan Segera ke RS Oke Dan kalau untuk Penyebab dan faktor Risiko penyakit Struk-struk Seperti apa dokter? Penyebab-penyebab Tadinya penyakit Struk apa? Struk itu seperti apa sih? Ya sebenarnya Secara garis besar Penyebab struk itu Dibagi menjadi dua Sebetulnya ya Satu memang Karena adanya Sumbatan Aliran dana otak Makanya itu disebut dengan Struk sumbatan Yang sering kita dengar Dan ini adalah Paling banyak Struk sumbatan ya Betul Lebih 85% Dari Bagian struk sendiri Kemudian yang kedua adalah Pecahnya Pembuluh dana otak Nah ini yang sering kita sebut Dengan struk Pendarahan Dan biasanya Angka kejadian memang lebih sedikit Itu sekitar 15% Untuk faktor resikonya Mungkin Nanti dokter Bambang Antara yang bisa dimodifikasi Dari dokter Bambang Dengan tidak dimodifikasi Mungkin saya menambahkan kembali Tadi sudah dijelaskan Struk itu apa Dijelatanannya apa Nah sekarang Penyebab struknya Jadi struk itu Sebenarnya Sesuatu akibat ya Dari ada Sesuatu sebab Yang tidak terkendali Nanti sudah disinggung Sama dokter ini Ada dua Faktor resiko Pada penyakit struk Yang pertama Yang bisa kita modifikasi Mungkin Lebih mudahnya Bisa kita obatin Yang kedua Yang tidak bisa dimodifikasi Ini mah sudah bawaan Jadi tidak bisa Kita lakukan Pengobatan lebih jauh Kalau untuk Target utama kita Terutama yang pertama Faktor resiko Yang bisa kita modifikasi Darah tinggi Gula darah tinggi Terus ada Kolesterol tinggi Asam urat tinggi Terus penyakit Kelainan jantung Kelainan pembuluh darah Atau dari kebiasaan Yang kurang baik Misalnya Dari kurang olahraga Dan lain-lain Yang kedua Yang faktor resiko Yang tidak bisa kita Modifikasi Ya ini mah Mungkin base data sih Sudah Ada penelitiannya Ternyata pada Komunitas seperti ini Kalau seperti ini Kemungkinan stroke yang meningkat Contohnya Kejadian stroke pada orang kulit hitam Katanya lebih tinggi Daripada orang kulit putih Terus Pada usia Yang sudah lebih dari 60 Ada yang bilang 65 tahun Walaupun Tanpa Penyakit apapun Tetap bisa beresiko Menjadi stroke Karena Organ organ tubuh tiga Kan mengalami kemundurannya Jadi Fungsi-fungsinya Semua menurun Bisa mengakibatkan tadi Pecah pembuluh darah Atau penyumbatan Yang lainnya Mungkin kelainan Bawaan otak sendiri Memang bawaan lahir Jadi Pembuluh darah otak kita Tidak seperti orang normal Yang lainnya Jadi Beresiko untuk terjadinya Pedarahan biasanya Pecah pembuluh darah otak Target utama kita Yang pertama Dan kita harapkan Tidak sampai stroke Jadi dicegah dari Pas penyakit awalnya Kalau tensinya terkendali Gula darahnya terkendali Kolesterol dan lainnya Disebutkan terkendali Insya Allah Tidak jadi stroke Oke berarti memang Kalau stroke itu Bisa dicegah ya Nah Yang kita Mesti tahu dokter ya Mungkin juga Masyarakat juga Kadang kita Tidak tahu kan Tadi sih Diinformasikan bahwa Stroke ini adalah Penyakit yang mendadak Datangnya Nah Sebelum penyakit stroke itu Datang gitu ya Itu Mudah-mudahan tidak terjadi Nah itu bagaimana sih Upaya-upaya kita Sebagai masyarakat yang awam Terutama ya dok Karena kan Cara untuk kedokteran Mungkin untuk Mencegah atau menangani Beda dengan kita Masyarakat awam Yang tidak tahu Sama sekali harus seperti apa Nah dok Mungkin untuk Pencegahannya seperti apa sih dok Agar kita misalnya Terhindar dari Gijalah-gijalah Atau penyakit Kedepannya dokter Ya terima kasih Pada prinsipnya sama ya Untuk pencegahan primer Dengan pencegahan sekunder Cuma ada sedikit perbedaan Dalam obat-obatan mungkin ya Untuk pencegahan primer Itu betul kata dokter Bambang Sebelum terjadi stroke sendiri Oke Baik itu orang yang memang Sudah punya faktor resiko Ya misalnya tadi disebutkan Darah tinggi Kencing maning Asap urat Kolesterol ya Kemudian kelainan pemudara Dan yang lainnya Itu bisa dikendalikan Artinya dikontrol Berarti harus kontrol berobat Ya Jadi untuk Pencegahan primer sendiri Sebenarnya ada beberapa Ada banyak sekali Literatur yang Apa Mengakomodir Pencegahan primer Ternyata nomor satu Bagus sekali ya Nomor satu ada Meningkatkan keimanan Dan ketakwaan Juga penting ya Untuk menurunkan Angka stres Dan sebagainya Kemudian yang kedua Harus memodifikasi Lifestyle Gaya hidup Jadi artinya Bagaimana kita Aktifitas fisiknya Bagaimana kita Mengendalikan berat badan Mungkin kita berdua PR ya Jadi berat badan kita harus ideal Kemudian Bagaimana kita Bersosialisasi Juga ini sangat penting Akhirnya Kita Faktor resiko Yang memang Bisa dikenalikan Yang tadi itu Hipertensi Kencing manis Kemudian asam urat Kolesterol Kelainan pembuluh darah otak Itu Semua Memang harus terkontrol Dan itu Untuk primer Bagaimana dengan sekunder Tentunya Sekunder ini Berarti dia sudah Terkena struk Kemudian Bagaimana caranya Supaya Struknya tidak berulang Karena Angka kejadian Struk berulang Sudah lumayan Dan ini tidak menjamin Seseorang bahwa Apalagi Tidak pernah kontrol Dan tidak bisa Memodifikasi Gaya hidupnya Bagaimana pola makannya Kan sering Pasien dengan darah tinggi Tetap aja Makan ikan asin Tetap aja Makan berlebih Kadar garamnya Kemudian Orang dengan kolesterol tinggi Tetap makan berlemat Begitu pula Dengan asam urat Dan jangan lupa Merokok dan alkohol Ini Sekarang lagi Digelakkan Berarti kalau merokok itu Salah satu penyebab juga Salah satu penyebab Nah di Literatur dikatakan Merokok bisa menurunkan Resiko Struk Itu ketika dia Stop merokoknya Lebih dari Sama dengan 5 tahun Stop Itu baru menurunkan Tapi Tidak mutlak Ya Tidak mutlak Jadi sebisa mungkin Tidak merokok Dan untuk yang Kurang dari 5 tahun Ini hampir sama Dengan mereka Yang masih merokok Jadi kan Untuk Angka kejadian Struknya 2-3 kali Lebih besar Daripada mereka Yang tidak merokok Gitu Tadi diinformasikan Bahwa sama dokter Bahwa ada Struk berulang Betul Nah kalau yang namanya Struk berulang itu Apakah memang Dia sudah sembuh Lalu dia dinyatakan Kembali bisa Terjagat lagi Penyakit struk Nah itu apa yang menjadi Penyebab Faktor penyebabnya Sehingga ada Struk berulang Sebelum ke situ Kita harus tahu dulu Bagaimana hasil penelitian Tentang outcome Pasien struk Ternyata yang bisa Sembuh Dan dengan keluhan minimal Itu hanya 25% Dari penelitian struk Selebihnya 75% Itu kematian Atau lumpuh berat Dan hal yang lainnya Tentu mengganggu Aktivitas hidup Pasien itu sendiri Dan keluarga Nah ini Terkait dengan Bagaimana dia Mengkontrol Faktor resiko Yang dia miliki Termasuk Gejala struk Yang telah dia Miliki saat itu Jadi kontrol Untuk Penyakit struknya sendiri Itu harus teratur Dan kendalikan Faktor resiko Yang dia miliki Sama dengan yang tadi Lainnya sama dengan Preventive primernya Jadi dukungan Keluarga ini Sangat besar Itu peranannya Sangat besar Dukungan keluarga Oke Jadi Apa namanya Faktor lingkungan Juga mempengaruhi Duk ya Berarti ini Kalau misalnya Kita yang Punya Apa namanya Banyak pikiran Gitu ya Apalagi mikirin Yang gak penting Duk ya Apa itu menjadi Juga salah satu Faktor yang Paling ringan Mungkin kan Sekarang banyak sekali Terutama anak-anak muda Yang Overthinking Berfikiran Yang belum terjadi Negatif thinking Banyaknya Apakah itu juga Lama-lama Bisa mempengaruhi Kekebalan tubuh kita Jadi Jadi nantinya Punya penyakit stroke Duk Apa gimana Duk Boleh Mungkin secara Tidak langsung Bisa Tapi kalau Secara langsung Sebagai faktor Risiko Penyebab stroke Tidak Sebenarnya Jadi Misalnya tadi Banyak pikiran Orang yang Cenderung Cetres Dan lain-lain Langsung jadi stroke Sebenarnya tidak Cuman kan itu Secara gak langsung Pasti bisa Memangkan Stress Susah tidur Susah tidur Jadi tidurnya kurang Nanti bisa Pengaruh ke tensi Juga ya Tensinya meningkat Males Apa Males olahraga Jadinya Terus Ujung-ujung ada yang Di pola makannya Jadi makan Kemana-mana Jadi lingkaran Sehatan sih Bisa juga masuk Ke situ Jadi Tapi tidak Secara langsung Cuman betul Itu salah satu Faktor yang harus Kita Apa Jaga ya Itu Sangat pengaruh Ke penyakit apapun ya Ternyata ya Gitu Kalau Di dalam Tubuh yang sehat Tidak ada Jawa ya Jadi memang Jawa raganya Harus sehat ya Biar terhindar Dari penyakit Oke Dan dokter mungkin Ini jadi menarik sekali Terutama ini Anak-anak budak Karena kita Ada-ada yang bertanya Dok Karena kemarin Kita sudah Sosialisasikan Bahwa kita Ada Bincang sehat Bersama Dokter-dokter Spesialis Ini ada Tiga pertanyaan Boleh dok ya Nanti langsung Dijawab ya dok Yang pertama ini Tanya dong dok Cuma kita Katain namanya Dari siapa ya Yang pertama Kelebihan berolahraga Atau kurang olahraga Bisakah Menjadi penyebab Seruk dok Tadi kan kurang olahraga Nah katanya ini Kalau kelebihan Atau kekurangan olahraga Apakah menjadi penyebab Seruk Mungkin kan Kalau orang kelebihan Olahraga Kayaknya kan capek Itu support apa dok Boleh? Ini pasti yang bertanya Usia muda ya Usia muda Untuk usia muda Ya seiring dengan waktu Sekarang ini Mengalami peningkatan ya Dan itu biasanya Karena jantungnya Jadi untuk Jantung Terlalu Sangat Jadi kita harus Kendalikan jantungnya Karena paling banyak Itu untuk jantung Adalah Gangguan irama Gangguan irama Kemudian ada Penyumbatan Di jantungnya Nah itu Untuk usia muda Paling sering Karena jantung Terkait dengan olahraga Tentu semuanya ini Pun harus terkontrol Tidak berlebihan Makanya kenapa Pada ahli ya Ahli olahraga Terapis-terapis Sudah menganjurkan Misalnya Periksa nadinya Kalau misalnya Ini Sudah melebihi Itu Turunkah Ya Atau misalnya ini Belum maksimal Naikkan Tetapi sekali lagi Ini harus diselesaikan Dengan kondisi kita Apa olahraganya Yang disarankan Sebenarnya Olahraganya itu adalah Yang ngeringan Dan sedang Ya Untuk Prevensi stroke ini Ya Apakah itu jalan Apakah itu berenang Apakah itu Melakukan Apa Sepeda Ya Atau Yang senang yoga Yoga juga tidak masalah Yoga juga bisa Bisa Yoga Kemudian yang senang Tai Chi Tidak masalah Itu Termasuk Yang dianjurkan Ya Tapi bagaimana Aturannya Di literatur Dikatakan bahwa Baiknya dilakukan Seminggu itu Lima hari Ya Dengan Frequensi waktunya itu Adalah Lama interval Waktunya 30 menit Ya Itu berolahraga Betul Dan itu dilaksanakan Secara rutin Bukan misalnya Seminggu Kemudian sekali Tiga jam Olahraga Ya Nah itu juga Secara ini Untuk pengguludan Juga kurang baik Jadi memang Harusnya secara kontinu Oh Berarti memang Satu hari itu Paling minimal 30 menit Olahraga ringan ya Ada yang mengatakan 30 menit Ada yang mengatakan 45 menit Tapi sekali lagi Itu tergantung Individunya Ketika orang yang baru Berolahraga Jangan dipaksakan Tiba-tiba 30 menit Mampunya 10 menit 10 menit Tetapi Continue Kemudian kita Nanti Oh Saya sudah kuat Saya sudah siap Naikkan lagi 20 menit Sampai akhirnya Tercapai 30 menit 45 menit Ya berarti Kalau untuk jalan kaki aja Itu bisa jadi olahraga Bisa Tapi jalan kakinya Bukan begini Saya ketemu dokter Bambang Di jalan kaki Berhenti Eh Gosif dulu Gimana dulu Itu gak termasuk Walaupun dia makan Pasal dulu Gak Jangan Gak bisa Karena banyak pasien Yang sering bilang Dok kan saya Jalan dok ke sekolah Dok saya kan jalan nih Ke kantor Ntar dulu Jalannya bagaimana Jalan pendek Terus cepat Atau memang dia Continue Dengan kecepatan sekian Jadi Bukan berarti seperti itu Itu gak baik juga Buat jantung Tiba-tiba Kita langsung memaksimalkan Enggak Kita justru Disitu harus Konsistennya Ya konsistennya Baik dari segi Langkah Juga Waktunya Jadi bukan Ada yang bilang Dok saya ini Naik turun gunung Bukan begitu juga Bukan memang Apa yang Ekstrim juga Yang disarankan Seperti itu Oke Berarti memang Olahraga itu bisa Bisa mencengah Bisa mencengah Agar kita terhindar Dari penyakit Terutama Ini juga banyak Anak muda yang bertanya Apakah struk ini Bisa terjadi pada anak muda Karena kita yang Kita tahu Struk itu selalu menyerangnya Usia lanjut Apakah anak muda juga bisa terserang Dokter Tadi sudah disingguk Sama dokter Jadi sebenarnya Dulu itu struk Identiknya Dengan penyakit kemunduran Usia lanjut Kita selalu penyakit Degeneratif Karena usia sudah lanjut Tensi meningkat Dan lain-lain Tapi ternyata Apapun ya dok Penyakit apapun Sudah bergeser Jadi usianya Semakin maju Karena memang Pola makan kita Yang tidak bagus Pola hidup Dan lain-lainnya Jadi apakah struk Bisa menyerang pada usia muda Sangat bisa Kalau yang Faktor yang kedua Tadi disebutkan Faktor resiko Yang tidak bisa dimodifikasi Itu memang bawaan dari lahir Jadi dari awal Sebenarnya Dia dilahirkan Dengan kondisi Struktur pemudaran Yang tidak normal Jadi seperti Menyimpan bom waktu Di kepalanya Tiba-tiba nanti Pas kondisinya Mungkin kurang bagus Terus pecah Pemudaran Berarti memang harus rutin Diperiksa ya dokter Ya itu Sangat terdiri Yang terdiri Yang terdiri Singgungnya Kok sering sakit kepala Sakit kepala ini Tidak wajar nih Itu mungkin ada indikasi Jangan-jangan ada kelainan Di pemudaran otaknya Terus yang lainnya Tadi Kalaupun ternyata Tidak ada faktor resiko Itu sebenarnya ya Tapi dari tadi Gaya hidup yang kurang baik Dan lain-lain Bisa memacu Jadi penyakit yang lainnya dulu Contohnya tadi Yang pertama disinggung Tadi olahraga Kurang olahraga Atau olahraga yang berlebih Atau pola makanan jelek Bisa pengaruh ke Jantungnya misalnya Sekarang kan banyak juga Penyakit jantung Yang mengenai usia yang muda Jadi Sekali lagi sih Stroke nya itu sebenarnya Bukan dari Apa Bukan penyakit langsungnya Itu akibat Dari penyakit lainnya Ada proses Oh ada proses Berarti stroke itu adalah Proses dari penyakit-penyakit Yang penyerta sebelumnya ya Oke Ada ditambahkan oleh dokter Ini Jadi Sudah disampaikan dokter Bambang tadi Memang ya Itu tidak berkabat Secara langsung Jantung sendiri Kalau memang sudah ada Kelainan jantung Ya kita Tinggal kendalikan ya Sebelum terjadi stroke Tetapi Bagaimana bisa terjadi Kelainan jantung Juga dari pola hidup Ya Yang tidak secara langsung tadi Apakah tadi merokok Ya Kemudian alkohol Dikatakan bahwa Lebih dari dua sloki Dua sloki alkohol itu Sangat Berisiko besar Oke Mungkin yang Saya tidak tahu Ukuran unit alkoholnya Mungkin gelas kecil itu ya Kemudian Kita lihat Anak-anak sekarang Merokoknya dari kapan Ya Dari kapan mungkin Dulu masih usia 20-an Yang merokok Sekarang kita lihat Anak SD SMPS aja Sudah merokok Terbayang nanti Masa depannya Seperti apa Gitu ya Kemudian juga Tadi stres Seperti dokter Bamba Sampaikan Itu tidak berakibat Langsung Tapi proses Orang stres itu Biasanya Muali Pola hidupnya Tidak teratur Apakah makannya Kurang Apakah makannya Berlebih Kurang tidur Apakah banyak tidur Ini sangat berpengaruh Nanti Akibatnya Memang Kedepannya Akan ada gangguan Seperti itu Termasuk Sekarang gadget Orang-orang Dengan Anak muda Sekarang ini Kadang tidak Mengikuti aturan Bahwa memang Kita itu Ada yang namanya Sikardian Rhythm Dimana kita itu Harus ada istirahatnya Ya Bagaimana Kita mengendalikan Waktu-waktu Tidak akan berubah Tetap 24 jam Tapi Dari 24 jam Itu Mana yang Kita harus Istirahat Mana kita Yang harus Aktivitas Itu mungkin Yang harus Diperhatikan oleh Anak-anak muda Oke Memang ini Harus menjadi Salah satu Apa namanya Cambuk juga ya Terutama buat kita Yang masih muda juga Untuk tadi Seperti informasikan oleh Dokter-dokter di samping kita ini Bincang-bincang Yang sehat ini Bagaimana Apa namanya Pengendalian Agar kita tidak Terkena penyakit Oke Dokter Saya ada pertanyaan Satu lagi Boleh Junk food Oh Junk food Sekarang ini Orang tidak suka Makan sayuran Junk food Jangan Jangan Mereka itu Lebih senang Yang praktis Tidak dengan Olahan Karena kita Kembalikan lagi Saya juga Lagi banyak belajar Karena saya pun Sering dikasih Makanan Yang mungkin Sama panitia Yang instan Yang gampang Gampang Mungkin nanti Diperbanyak sayurannya Buahnya Jadi Itu juga Edukasi sebenarnya Edukasi untuk kita Kita Apalagi kita kan Sudah agak-agak Menjelang Dewasa tua Betul Pula hidup sehat Oke Dapun Satu pertanyaan Terakhir sebelum kita Mengakhiri kebersamaan kita Dokter Pesanan Untuk masyarakat Terutama Untuk masyarakat Keupatan Sukabumi Indok agar Terlindah Di penyakit Dan juga Ajarkan Untuk masyarakat Terkait dengan Penanganan Suk Yang ada di RSUD Palabuan Seperti yang sudah Disinggung dari awal Kita tekankan lagi Stroke ini Adalah suatu Akibat Jadi Walaupun dia Mendadak Dia bukan Penyakit tersendiri Jadi Dia ada Faktor penyebab Di belakangnya Itu Sangat bisa Kita Cegah Jadi Diindok Kepada semua Sahabat RCL Kita harapkan Bisa Intinya Pola hidup sehat Pola hidup sehat Baik itu Aktifitasnya Pola tidurnya Pola makannya Pikirannya Jangan Stres Dan lain-lain Insya Allah Itu bisa Mencegah Terjadinya Stroke Karena Stroke itu Impactnya Bukan pada Individu yang terkena Saja Bisa Mempengaruhi Semuanya Kalau dia Sebagai kepala keluarga Mungkin bisa Hilang Mata pencariannya Kalau yang masih muda Terbayang Ke depannya Masa depannya Yang bisa Hilang Iya Betul Faktornya Banyak Banyak sekali Jadi Sebisa Jangan sakit Semuanya Buat semuanya Untuk Sekarang Yang kita tekankan Stroke Jadi Dengan Pola hidup sehat Insya Allah Stroke bisa dicegah Yang tadi Udah disebutkan oleh Dokter Ini Data-data Misalnya Yang bisa Menyebabkan Stroke Alkohol Lebih dari 2 Stroke Tapi bukan Berarti Saya 1 Stroke Aja Bukan seperti itu Ngorokok Berapa batang Saya sebatang Ini Aman Jadi Tidak Jadi Diharapkan Yang jelas-jelas Seperti ini Dihindari Intinya sih Pola hidup sehat Pola makan Terus tidur Stress Dan lain-lain Mungkin bisa ditamakan Selanjutnya Ya mungkin itu Untuk pesan Kemasyarakatnya Dan kita pun Sangat bersyukur Sekarang pemerintah Ini Melakukan Prioritas Dalam Penata laksanaan Kesehatan Termasuk Salah satunya Penyakit stroke Dan ini Sedang digalakkan Memang Bertahap Mudah-mudahan Nanti ke Pelabuhan Ratu Juga ada Memang Saat ini Adalah Di bagian Kota-kota besar Dulu Nanti akan Bertahap Seperti kita Di daerah Di mana Penanganan stroke Ini Haruslah bersifat Integral Terintegrasi Jadi tidak hanya Melibatkan rumah sakit saja Tetapi Bagaimana Prahospitalnya Sebelum ke rumah sakit Bagaimana di rumah sakit Dan bagaimana setelah Keluar dari rumah sakit Dimana peranan Semua orang Ada di sini Prahospital Tentunya Adalah PPK 1 Bagaimana Terjadi preventif itu Bagaimana promosi kesehatannya Bagaimana Kader Bagaimana Pemegang kebijakan Itu Mengatur semua ini Sangat Peran penting Karena kaitannya juga Dengan biaya Dan fasilitas yang harus Dilihakan di Hospital Di rumah sakit Dan bagaimana setelah Keluar dari rumah sakit Tentunya kan Tiap orang berbeda Individu Penderita stroke ini berbeda Ada yang memang Dia ringan Ada yang tambah berat Ada yang memang Dia dalam proses pemulihan Dan ini tergantung Kejalannya juga Dan ini memang Butuh dukungan Dari Pihak-pihak terkait Bukan hanya keluarga Misalnya Orangnya yang dengan Kelumpuhan Anggota gerak Apakah fisioterapisnya Memungkinkan Enggak Misalnya Yang bisa nanti Kita kondisikan Apakah Memang Hanya di rumah sakit Atau memang ada yang bisa Dilakukan Untuk latihan di rumah Kemudian Terapi wicara Kan itu juga banyak Jadi banyak hal yang memang Sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah Dan kita dukung Kebijakan-kebijakan ini Oke Terima kasih dokter Sebelumnya kita masih Serulah Bicara-bicara kita Nanti kita bakalan terusin lagi Terkait dengan penyakit Sruk Ataupun juga penyakit syaraf yang lainnya Karena sekarang Pasti yang paling banyak dicari itu Dokter spesialis syaraf Oke Sekali lagi terima kasih dokter Inge Angela Sigit SPN Dan juga dokter Bambang Bayu Herlambang SPN Selaku dokter spesialis syaraf Pada RSUD Palabu Aratus Sampai TCL Terima kasih Kepersamaannya Di Bincang Sehat Bersama RSUD Palabu Aratus Kamila Norin Dan kru yang Murtu yang bersifat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih